Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, dan berlimpah riskinya. Oke teman-teman, kali ini, sore ini, saya bersama teman-teman dari kelompok bermain skuter mau persiapan berangkat ke Vespa World Day yang ada di Bali. Nah, kita berangkat naik kereta dulu ke Banyuwangi ya, ke Ketapang. Jadi, kemarin pemikirannya untuk efisiensi waktu mungkin kena kesibukan teman-teman juga. Jadi, untuk mengefisiensi waktu, Vespa-nya kita towing sampai ke Gilimanuk, sampai penyebrangan. Nah, kita bareng-bareng naik kereta dari stasiun Buku Jogja menuju stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, ini saya bersama teman-teman. Ada Mas Adip, Mas Ica, Halo Mas Radik, ada Mas Manto, ada Pang Basri, ada Mas Hakim. Ya, Mas Taufik, ada Mas Taufik. Nah, kita bertujuh ya, nanti ada tambah satu orang lagi. Mas Ray itu menyusul nanti satu kereta juga, tapi dia dari stasiun Buku Surabaya, nanti ketemu di Surabaya. Nah, bagaimana nanti keseruannya? Akan saya update terus ya, teman-teman, ikuti terus. Pokoknya, nanti sampai acaranya Vespa World Day kayak gimana, nanti akan saya update terus. Pokoknya, ikuti terus buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Kemudian, aktifkan notifikasi loncengnya, biar dapat info-info update video terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, ikuti terus ya. Pokoknya, kita gas. Oke, teman-teman, ini keretanya udah mulai jalan ya. Ini saya duduk, jalan Mas Pantoh ya. Ini kita naik kereta Wijaya-Kusuma. Jadi, ini sebenarnya kereta dari Cilacap, kemudian ke Jogja, kemudian sampai nanti di stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, ketelan kita naik ya, ekonomi premium nih, ketelan kita dapatnya. Nah, kita ada tempat duduk ya. Ini posisinya muncul ya, jadi keretanya jalannya ke sana. Nah, cuma nanti, pas sampai di Surabaya, itu nanti ada pergantian loku, pergantian lokomotif. Jadi, dari Surabaya ke Banyuwangi, kemudian nanti jalannya lagi ke depan. Nah, tadi berangkat tempat jam 6 lebih 20 menit, teman-teman ya. Apasemakai pas, nanti sampai di Ketapang, itu jadwarnya jebram. Jadwam, jadwam. Nah, kurang lebih jam jam pagi, tanggal berarti. Nah, jadi kurang lebih 12 jam perjalanan. Oke, teman-teman, seperti apa nanti kecerahannya, ikuti terus ya. Kita gas. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai Surabaya nih ya. Ini berhenti kurang lebih setengah jam. Ini teman-teman lagi pada cari angin di luar nih. Nah, ini ada Mas Rai nih. Nah, Mas Rai udah gabung dari Surabaya. Sekalian hubusin ACPB Surabaya. Gak bisa sepapa tadi. Jatuh udah disini. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, ini sekitar jam setengah 6 pagi ya. Kita masih lanjut lagi sampai stasiun Ketapa. Ya, kurang lebih masih setengah jam pagi. Jadi, jam 6 kita nyampe stasiun Ketapa. Kita berhenti kenapa. DibuHk DibuHk Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Di sini kita lanjut, mungkin santai-santai dulu, terus ke Pelabuhan ya, untuk menyeberang ke Kilimanu. Semuanya ikuti terus ya, kita gas. Oke teman-teman, sekarang kita jalan kaki ya, dari stasiun Ketapang menuju Pelabuhan Ketapang ya? Ketapang. Ini gimana planningnya ini, Mas V? Ini kapten kapalnya ini. Oh, benar, Mas. Kita cek-in. Cek-in dulu? Terus ada teman yang jamnya pagi juga. Oh, gitu ya. Oh, siap. Jadi kita begitu nyampe Banyuwangi, kita langsung olahraga pagi teman-teman, jalan-jalan. Ya, biar sehat. Karena tadi kita udah kurang lebih 12 jam duduk di kereta ya. Sekarang kita lemesin pakai jalan kaki. Nah, ini kayak pagi aja ya, Mas. Kalau kurusinya tau, gitu. Gulu-gulu. Ya, aman, lor. Ya, kuzi ya. Ya, kuzi ya. Ya, kuzi ya. Pantai-pantai. 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 Ini ternyata jalan kaki dari stasiun Ketapang menuju ke Pelabuan Ketapang itu dekat banget ya. Kurang lebih cuma 400 meter, teman-teman. Ini udah di depan nih. Udah sampai. Oke, ikuti terus ya, teman-teman. Pokoknya kita gas. Oke, teman-teman. Kita udah masuk di pelabuannya. Siap-siap. Kita mau nyebrang pagi ini ke Bali. Jadi, teman-teman, untuk tiketnya itu nyebrang ke Bali cuma 8.500 ya, teman-teman. Kemarin ini beli online ya. Beli online. Terus di sini kita tinggal print boarding pass-nya ya. Nah, sekarang kita mau masih tunggu. Kita mau naik ke ruang tunggu dulu ya. Kita naik ke ruang tunggu dulu. Oke, teman-teman. Kita mau masuk ke kapalnya ya. Kita mau naik kapal sumber berkat. Nah, hal-hal. Nanti, kita jalan ke sana ya, teman-teman. Untuk nyuburan ke Bali. Ke gili-gili, mano. Kita ini cuacanya lagi gerimis. Hujan ya. Hujan gerimis. Anginnya lumayan keceng. Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita udah di atas kapal ini, teman-teman. Ya, cari tempat duduk yang enak. Jauh enak, jauh betul. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Bagaimana, Mas Tobek? Badan. Keren, Mas. Keren. Bentar lagi kita sabar. Keren ya, teman-teman. Pemandangannya bagus banget. Kita udah di atas kapalnya. Bacanya lagi undung, lagi gerimis. Ini sadu banget loh, teman-teman. Wuuuuh. Oke, teman-teman, sambil menunggu kapalnya berangkat kita, sarapan dulu ya, isinya manusia, biar nggak masuk angin nanti di jalan ya. Ini kita tadi dibungkusin nasi, apa nih, nasi campur ya, masakan khas Jawa Timur. Gimana, Mas Tobek? Mantap. Baru nasi putihnya ya, mas. Lalunya belum. Nah, ini Mas Tobek, koordinator divisi konsumsi pertahanan negara. Gimana, Mas Ican? Kasih suaranya. Pas. Rasanya aku mantap. Mantap ya. Mantap. Oh, mantap. Oke, Dip. Jauh. Jauh ya. Kita akan lagi lapar nih. Iya. Ditemani doa ibu ya. Siap. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya. Pokoknya kita kesampai ke Bali. Wah, nikmat banget ya, teman-teman. Nabi sarapan. Kita minum teh panas nih. Teh panas, tuas plastik. Kita anggapin badan disini karena anginnya lumayan sepoi-sepoi. Oke, teman-teman. Ini Alhamdulillah kapalnya udah mulai berangkat ya. Pujuh Bali. Dan ini kebulan suasanya udah mulai cerang. Udah gak hujan. Jadi, asik banget. Matanya bagus banget. Nah, teman-teman. Itu Vespa kita ya. Yang di Towi itu ikut kapal yang kesana. Nah, kapal SPV itu. Itu. Jadi, kemungkinan nanti nyampe-nya bareng ya. Nanti kita langsung cari tempat res area untuk Nodin Vespa-nya. Boleh ke Tersia, kita gas. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ini kapalnya udah sandar. Kita udah sampe Kilimanuk. Makasih ya, Mas. Jadi berjalan. Siap. Makasih ya. Siap. Oke, Alhamdulillah, teman-teman. Kita udah sampe Kilimanuk ya, Bang. Sampe di Kilimanuk. Kilimanuk. Dan mari kita langsung keluar jalan Nyari towing-nya, teman-teman ya. Towing yang bawa Vespa kita. Nanti kita baru Nurunin Vespa-nya untuk siap gas ke Bali, ke Nusa 2. Oke, teman-teman. Sekarang kita jalan ya. Keluar dari Lokasi Apa? Pelabuhan Kilimanuk ya. Kita jalan Sampai ke rest area. Jadi kita janjian sama Towing-nya yang bawa Vespa kita ya. Nah, ini depannya ada Taman Siwa, teman-teman. Bagus banget nih. Yuk, kita lanjut Jalan kaki. Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ini Towing-nya udah dateng ya. Kita ketemu di luar Pelabuhan Kilimanuk. Alhamdulillah aman. Ya. Oke. Ada kita bawa Kelabuhan Vespa. Nah, sekarang kita keluarin Vespa-nya satu-satu ya. Kita buka wrapping-nya. Terus kita siap-siap Prepare untuk Gas Ke Disa 2. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah ready Habis Ngisi di pom bensin tadi. Ngisi bensin Kemudian Bersih diri ya. Sekarang kita Siap-siap gas Menuju Homestay ya. Yaitu di Tim Vespa Homestay Yang ada di Kuta Selatan. Seperti apa keselan-nya ya. Pokoknya ikutin terus ya. Kita Gas Alhamdulillah. Aku Terima kasih telah menonton!